Justru makin begini om, harganya makin gini Iya, soalnya waktu itu pas gue liat gitu, gue pikir, wah asap, buluk begini Kita sih rencananya cuma berdua aja, maksudnya, kalian tetap seakan-akan ada gitu Pak, ngapain pak? Ini lagi nari, eh lagi senam lah, kok ditanya lagi Kenapa, Ton? Menang dong, kan gue udah ada biasa sirup herbal yang suka lo kasih Oh iya, bisa nanti saya berdua, Pak Ini bener, kok kalau lagi begini memang biasanya, nah ini, ini selalu gue bawa nih, sirup herbal pil kita, thank you, Ton Sama-sama, Pak Plus madu, ini adalah sirup herbal yang berhasil meredakan pagalino, pil kita ini terbuat dari ramuan herbal Obek di sini Udah tinggal kita minum Bismillahirrohmanirrohim Hangat di perut dan juga di tenggorokan, karena ada rasa pedasnya dari ekstrak cabai jawa Pil kita aman dan halal, sudah teruji khasiatnya Buat kalian yang mau beli, sekarang udah bisa beli di toko-toko online Oke, pil kita, pilihan kita Pak, bukannya mau ke Sandi Sandoro sekarang? Oh iya, iya Iya Kok disitu inget? Ini jadwalnya mau ke Sandi Sandoro Nah, Tono itu udah sekarang menjadi penyatur jadwal saya Selain pengatur jadwal, dia juga pengatur laku Yuk, kita jalan Ini vokalis favorit gua nih Suaranya Michael Balton banget Wih, Sandi sehat deh Lagi di Jakarta nih Iya, lagi di Jakarta Biasanya kan di, sebenernya lebih banyak disini Ke Jerman itu, ke Hamburg, dan dan itu setahun pasti kesana Cuman, stay disana paling lama Setiap saya kesana, paling lama, sebulan Di Jerman ya? Di Jerman Berarti bisa ngomong Jerman dong? Yuska no? Yuska dia? Bu, dunia Kalah suka? Ya, ya, suka Hebatkan gua Artinya apa tadi? Apa kabar lo? Apa kabar? Gua baik-baik aja Iya Dubisnet, Dubisnet Eh, Ismin, yaudah Dia tau Iya, iya, iya Gua kalo mau pesan di itu, ngomongnya Jerman terus Tapi sama, Kalimantan itu mulu Iya, misalnya Gua 2 tahun di Jerman loh Oh iya, nyasar Aduh Waduh, pulang aja di mana nih gitu Oksan ini, ini tempat apa nih? Jadi, ini Semacam food court, kedai GC namanya Kebetulan ini kedai GC nya Jadi ini, sebenarnya Awalnya dari ketai GC punya teman baik Seperti udah, seperti kakak saya Mbak Agui dan Mbak Trini Terus Eee September, mereka udah ada di sini sejak Jadi dulunya ini rumah tinggal mereka Kemudian Sepertinya kayak 2020 atau Akhir 2019 Diubah, jadi seperti ini? Iya, mereka bikin Mbak Trini dan Mas Agui Mas Agui Bikin Jualan baso Baso ada dim sum Ada Wess Mampu Jadi lu dikasih space nih Bukan dikasih space, gue nyewa Oh nih, Wak Pak Aryo Ini Ini Soto gua Cuma kebetulan lagi belum buka nih Pak Endoro Gua Hahaha Ini ada lagunya Pak Endoro Yang ini apa namanya Hahaha Hahaha Ini soto ya Pak? Iya soto ayam Kok lu bisa milih soto ayam? Karena emang suka? Iya, karena gua suka soto ayam Dan Gua Betul, ini gua yang raci sendiri Tapi gua suka masak sendiri Keren Kamu bisa bikin bikin Dan Soto ayam itu pertama Yang soto ayam yang lamongan ya Yang kuahnya Agar kuning Agar kuning ya Dia kan banyak gunungan bunyit ya Bunyit itu kan Salah satu Herbal Bagus tuh Buat tangan tubuh Itu Salah satu yang Terbaik ya Bunyit Burma Dari Light Apa namanya Light di perut juga Dan Dari kalangan Anak kecil Santorong kuat Pasti suka soto Iya Tapi om Sandy Sotonya kosong Oh ini lagu belum buka Belum buka Belum Kalau belum buka, kosong guys Udah buka baru ada Pengen nyobakan Bakso Ini apa? Ini kita lihat tuh menu-menunya Nah Ini kita lihat ya Tuh Ada bakso GC Iya Bakso GC Ada bakso GC Yang mana yang favorit om Sandy Favorit semuanya Oh nyobain yang favoritnya deh Yang favoritnya ada mah Apa? Apa? Ada bakso Ada bakso Yang enak bakso Nah bakso 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 Saya minta bakso halus deh Nah Nama mie instan Yang Pakai troll Boleh Pak Sandy Dan kalau bisa pakai sendok Yang mana saya muyuk Panas Eh tapi ngepen mas yuk Masih Masih Itu kan ya Emangnya dunia Mas Lu tuh Gua bilang lu salah satu Vokalis Indonesia Yang gua bilang tuh Keren banget Bisa serak suaranya Tapi tinggi juga Jarang bro Kayak gitu Gila sih lu keren banget Sampai di luar negeri aja Ngakuin loh Om Sandy tuh kalau nyanyi Wish Top gitu loh Orang Indonesia bangga loh Orang Indonesia punya Om Sandy Terima kasih banget Om Gua liat di ujung tuh Kayak ada Vespa Vespa Klas punya lu Bukan Punya Mas Aguy Langsung Gua kenal nih Mas Aguy ya Nah itu ada pengamatan Nah itu ada Paterini tuh Intual banget Halo 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 elite Bapak IAU Kita temen lama Baru ketemu lagi Ini di Jerman kan Vespa 찍in di Jerman sedikit Ow Ini bagian Hahaha Oh itu menyok Wish Kerennya sih gila nih Vespa Vespa Klasik nih mari di bawah pulang langsung aja udah boleh nganggup, udah mau nganggup udah mau nganggup, udah mau nganggup penyakitnya sama sama Sayin Irma juga begitu ini langsung dapet itu silahkan ternyata, ternyata curhatnya sama ya Sayin Irma juga begitu ya lepas aja, ambil-ambil aja gue mau keluar kotak, takut dapet dijual ini festival legend, mata gue gak bisa bawa kalau ngelirin sesuatu yang lucu-lucu langsung tengah ya tapi emang keren sih ini keren banget, ini nih 3 ini udah jadi apa ya, trio yang trio legend lah menurut gue satu lagi ada om sebetulnya om yang apa, G.I. ya? oh iya, yang Turismo oh yang Turismo ya, berarti udah boleh pakai sih ada temen yang punya, nyawa belum mau jual ini legend nih, festival GL ini kalau asalnya kayak dipunyain Vincent juga nih ini darling ini justru makin begini om harganya makin gila soalnya waktu itu pas gue liat gitu gue pikir, wah pasal lu guluk begini? semakin guluk, semakin keren semakin guluk, semakin keren dan semakin mahal apalagi lu naik begini, naik begini naik Bandung kemari gak ada pelindungnya panas nih ya, alat sudah praktis gue ingat sehari, waktu baru datang dia bilang ini kayak pisang barangan iya, murah wah, tukar tempat ini, iya itu pisang-pisang iya, bener-bener maksudnya iya, nahi ini bahaya nih kalau gak pakai ini ya no gak pakai joknya, bahaya nih ini gak pernah naik itu yang bawa tuh dari Bandung dia beneran bawa loh ini dari Bandung? iya om Agus bawa? iya, iya apakah ini mah gak mungkin lah ya dia pasti cuma nontonin doang, pakai 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 gue cuman nanya, biji lo masih ada tiba-tiba sampai Jakarta 3 saat ini 60 SS wah, ini juga leser juga nih berapa banyak si Om Fresh Manong? ada keberapa mah ada.. ada.. ada ini, ada Menteri Keuangan ada 9 ada 9? tapi yang lain di bengkel yang lain di bengkel di mana? lagi proses rekturasi yang lain di bengkel di mana? lu ada 9 mah di mana? katrini ada 9 ha? 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 gak tau, gua gak denger lagi lu tau betul ya tapi ini asli atau dibangun Om? apa maksudnya replika? ini ada replika, ada asli ini ada replika cuma memang mesin saya dapet dari Medan bodi dari Palembang oh jadi hunting hunting ya ada satu lagi yang lagi dibangun yang dibangun Darling juga? oh ini juga? mesin dapet dari Bandung bodi dari Aceh bateri ini? jadi yang mana yang mau dilepas? bodi dudanya dudanya? ini ini beli baso dapet ini beli baso dapet ini beli kopi dapet ini beli kopi dapet ini tiga-tiga aja beli tahun baso, kopi, beli kopi bonusnya ini belum pernah loh beli baso, bonusnya mau tau yang mau beli yang mau beli ini udah beneran dijual katanya dijual kamu? kalau ini gua jual gua jual semuanya harus tunduk kalau pisang ada pisang ada? kalau pisang ada? kalau pisang bonusnya apa mbak? ini deh pisang itu? oke saya pesen pisang pesen baso berarti bisa ini satu lagi yuk yuk kita makan dulu yuk nah makanannya sekarang udah siap kita akan santap kalau makan masyarakat dibuka kalau makan masyarakat dibuka oke oke hehehe hehehe triolestari gimana om? iya sama-sama om iya triolestari gimana? iya kita sebenernya sebenernya udah udah apa namanya udah move on ya sama iya tetep saya masih sedih iya topi dan gua udah sepakat bahwa kita gak nyari siapa-siapa karena dia ini gak tergantikan dan triolestari itu kan memang kita yang bikin ya iya gak ada yang ngajak siapa maksudnya gak ada yang siapa pendirinya kita ini benar-benar di triolestari iya membentuk itu kita jadi jadi gak berdua sekarang gak ya gak berdua jadi mungkin kalaupun ada mungkin suara-suara Glenn di ee audio mungkin dari recording semasa dia hidup iya 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 cuma untuk offer kita sih rencananya cuma berdua aja maksudnya Glenn tetep seakan-akan ada gitu seakan-akan ada ya itulah kerennya stafor sahabatan mereka bertiga ya walaupun sama-sama belum ada tapi mereka tetep solid dengan nama teori setari dan gak mau nama-nama gak mau diganti om ya enggak gak mau diganti ya enggak enggak Pak Sandi sendiri bikin single terbaru ada single terbaru lagi single terbaru ada tapi percuma juga sih kita kita release juga di saat pandemi begini kan maksudnya orang juga gak fokus gitu jadi mau lihat manggung juga gak ada gak ada opininya ya jadi ya disesuaikan aja lah iya iya kita sih wow manajemen lagu banyak kok udah siap udah siap udah siap yang terbaru adalah gini gue bakalan ada proyek baru proyek yang lucu-lucuan nih jadi apa namanya lebih lebih ke lebih ke lawak lah ya lebih ke serius lah waduh mau merambah ke dunia lalak nih enggak enggak semacam kayak kayak Tio Lestari Tio Lestari kocak sih sebenernya gue kita lebih ke non-serious ya 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 sama kayak yang proyek ini baru jadi gue akan sama Pompi juga? sama Narji oh sama Narji aduh keren keren banget keren kita tunggu pokoknya proyeknya Om Sandi dan juga Narji ini bakalan seru sih couple ini ya satu pelawak satu penyanyi dan dua-duanya pernah dibilang mirip lagi kembar terus kalo dibilang nanti couplenya namanya apa nih? nah kemarin tuh gue ada ide kan pas kita ketemuan terus ketemu sama ada orang yang mau kasih kita sponsor lah ada yang bantu lah gitu terus kemarin ide gue sih jadi namanya double dobol double dobol hahaha kocak double dobol 2 pokoknya kita support Narji & Sandi Narji & Sandi hahaha maksud gue bilang kalo gue pesen basho naik basho ini pesen basho dapet pespa lu mesti coba deh iya makanya gue cobain dia dapet basho yang penting kan syaratnya nyobain yang penting gue mah incer pespanya gue mah iya kan ngomong begitu iya dong giri siapa juga itu mana pernah ada coba dapet makan basho dapet pespa hmm enak banget keren kok keren kok keren kalo lagi jalan-jalan disekitarnya Kemang jangan lupa mampir ke kedai gc eh kedai gc jalan bangka raya hmm corner to ee bangka 9 nomor 1c Kemang yang kena satan yoi disitu nanti ada juga sotonya pandoro kalo dimsang dapetnya apa ntar ha? kalo makan dimsang apa ya? dapet apa ya? karambol hahaha hahaha kayaknya gue bungkus aja deh om Sandy bungkus ya? iya udah ga kuat lagi nih tapi terimakasih banyak gue doain sukses buat om Sandy apapun proyeknya double double kita doain dan juga pak doro soto pak doro amin iya iya terimakasih banget terimakasih banget tapi sebelum lu cabut gue udah kena-kenaran buat lu Andre wah apaan nih salah satu idola gue di TV nih post paling paling keren paling lucu dan so humble thank you thank you smart dubiesnap jangan-jangan gue dibawain dari Jerman nih barang dari Jerman kebetulan ini bukan dari Jerman tapi kualitasnya Jerman wow ini local brand apa tuh? jadi ini ada hadiah kenang-kenangan buat Tom André wah suling jadi ini kenangan kualan gue bukan suling ya? ha? ini ya? tapi apa nih? pak gitarnya wah keren thank you thank you gue kerjasama sama ee mau naik park jadi om k Juliet ini pas banget dong jadi ini dari lont pack jadi unless ран j malaikat buatan anak bangsa, kebuatan Indonesia ini baru, produk anak bangsa serinya Sandi Sondoro Signature jadi ada di headnya ada signature saya jangan-jangan begitu dibuka, isinya pisah enggak, basuh, basuh kita buka ya, kita buka guys, gue dapet hitar dari Sandi Sondoro waduh wess oh, keren banget keren keren banget keren banget mantep nih ukurannya enggak begitu besar ya? memang, namanya namanya parlor parlor guitar sebenarnya memang gue pengennya pengen punya parlor guitar yang suka dipake Bob Dylan itu merk Egyptian deh tapi ini gila finishingnya cakep banget kayak berasa bukan gitar buatan Indonesia kayak berasa buatan Bandung buatan Bandung keren banget, thank you banget om Sandi kita test suaranya ini ada apa namanya? ini juga Fishman, Fishman yang top banget ini wah keren Fishman ada produk makanan juga, ada PMP hahaha hahaha dia bikin ini sekarang hahaha loh om, senarnya ilang loh, tadi ada kok kembali keren banget wah suaranya garing banget jernih wah cakep banget ini terima kasih fotonya omnya ini akan saya simpen nanti pinjam sepidolnya ya ini udah ada om Sandi, ternyata tangan dong siap koleksi dirumah ini aja yang kayu-kayu masif oh iya bagus nih om, temen saya dirumah bikin kita dari kayu putih makanya kau balsem gitu wah keren terima kasih om Sandi wah ini kebanggaan banget buat gua dapet gitar dari vokalis favorit gua nih terima kasih om sukses selalu sukses juga bodo mandri sehat-sehat selalu buat kita semua amin 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 apalagi gini lah ya pandemi begini ya buat kita tetap sehat amin amin lu kenal kenal pak Sandi siapa? salah wah ini Sandi Sandoro sudah kenceng w Any whoa cepat kamu coba holy biar Aso potem gue dapet gitar tuhreens udah om Sandi tuh pak tadi kan saya udah pesen es temanis tuh katanya kalau pesen roti jadi dapet pespa terus kalau pesen pisang dapet pespa juga saya pesen es temanus здabet awak pak oh lu jadi pengen dapet juga iya dong gua tuh memang tadi udah pesen baso sama pisang biar dapet pespa lu pengen juga mau ditanya sama mbak Trini langsung mana orang itu? minta terus itu yuk tadi aku udah pesen baso terus udah pesen pisang udah pesen roti bakar sudah pesen dimsang nah kata mbak Trini tadi kan saya dapet pespa ya? iya bener mbak? bener yeay thank you ini bukannya dari sini dan tanya gece mau semua dapet pespa boleh bener mbak Trini Sultan tuh ini nah ini kebetulan Kono tadi juga bilang sama saya dia udah pesen es teh manis dapetnya apa eh teh teh manis dapet juga sih ya dia tapi bukan festa dapet apa mbak? ntar ya sini halo uang 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 terima terima bersyukur uh yang ngasih vokalis kultura lagi waduh selamat ya Ton ya teh teh manis dapetnya ember kan berguna juga lumayan lah ya mbak Trini terima kasih banyak terima kasih om Sandi terima kasih banyak om Sandi terima kasih banyak sukses sehat selalu buat kedai gece nya amin amin insya Allah nanti di depan ini om Agoy terima kasih dapet pes mbak Adi gue terima kasih semuanya yang udah menyaksikan terima kasih banyak jangan lupa subscribe dan juga komen share dan like Taulani TV saksikan konten seru ini pokoknya nanti ya oke terima kasih gue pamit dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih